hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama cindak TV kali ini saya mau review kandangnya Mas Rory Badur ini ada empat ekor sapi pedet atau sapi bibitan ini ada sapi pekon semua ini ini kira-kira usianya berapa tahun tidur tahun satu tahunan ya saya beli kan udah empat bulan saya beli dah sudah empat bulan ini tirawat 4 bulan ya ini ada sapi bibitan atau sapi pedet empat ekor sapi jantan jenis pekon semua ini guys ini belinya saya tukur ini diri di kandang di kandang daerah diku tambah molyol Oh dipilihnya dulu dari kandang di petrakan di daerah tambah molyol dikasih jadi ada empat ekor sapi pekon di situ lebih rodo harga 11 jutaan ya rata-rata 11 juta ini disapinya empat ekor sapi pedet atau sapi bibitan ini mirip ini usianya sudah satu tahun kira-kira satu tahun usianya ini waktu dulu belinya itu usia lima 4 bulanan dirawat Pak Roni di sini ada sekitar empat bulan sampai hampir satu tahunan ini usianya rata-rata harganya 11 jutaan ini alasnya dikasih karpet semua guys ada kasih karpet ya ada sapi bibitan pekon ini makanannya kulit apa gitu kulit ubi kulit telo-telo ya ini kulit ketela kayak ubi ya kulit ketela airnya sama ini rumput hijau sama suket kolon jono dan sama jerami kering coborannya sehari dua kali ya dur biasanya tak perang kilo sapi papat ini dur sehari ini kemborannya pakai ampas terus katol konsentrat rak dur belum belum cuma apa sama sama katol ya ini komborannya pakai ampas sama katol aja nggak pakai konsentrat nggak pakai polar kaget atas ini untuk luas kandangnya berapa meter Dut luas kandang tujuh kali lima luas kandang tujuh kali lima kira-kira mau dirawat berapa tahun lagi dur ya satu tahun lagi satu tahun lagi kira-kira nyampe 30 juta ini kira-kira nyampe 30 juta harganya ini maka sabinya pekon semua guys ini guys jadi sabinya belinya waktunya dulu itu rata-rata harga 11 jutaan kusias lima bulan sampai enam bulanan untuk dulu untuk belinya ini terus untuk pembuangan kotorannya sendiri itu ini di samping kandang untuk pembuangan kotorannya tersentik ini untuk jalan urin pembuangan urin pembuangan urinnya ini ada selang untuk mengguyang ini guys selang untuk guyang sama air ini ini kandangnya dikasih karpet biar kaki sapinya itu enggak sakit ini mau dipelihara satu tahun lagi kira-kira harganya sampai 30 nah ini orangnya juraganya mas Rony Badur juragan pager kalau mau pesen pager bisa menghubungi mas Rony Badur area pati ya Dura temer teleponnya peradur ini dia itu pengrajin pager dari kayu Kalimantan atau kayu limbah ini diolah menjadi pager ini alatnya ada gergaji gergaji somil ini biasanya kirimnya dia itu lokal lokalannya area jakenan area jakenan dan sekitarnya area pati juga bisa ini hai 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 karyawannya ramangat boleh libur karyawannya jangan mangkat nah ini kita lanjut ke dalam kandang dulu ini sapi-sapinya Hai ini sapi-sapinya ini agak dibikin agak tinggi depan supaya sapinya itu mudah untuk makan agak miring ini guys sistem komporannya basah sehari dua kali pagi dan sore hari ini kita lihat yang paling ujung sana ada sapi pekun semua yang 4 pekun sapi jantan punya emas Rony Badur ini ini usia masih satu tahunan lebih satu tahunan ini soalnya gerawat di sini itu sekitar 4 bulan nanti dulu belinya itu usia 5-6 bulanan dengan harga rata-rata sepulah jutaan nih ada empat ekor sapi pekot sepulah peternakan sapi milik Mas Rony Badur yang beralamatkan di disa Tondomulyo Dukotanyanyar kecamatan Janganan Kabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia dan juga pengrajin pager di Kelimbah Kalimantan ini makanannya perlu Kelimbah sekali ini ada cerami kering dan ada suket penghijuan atau suket Pelajono guys oke teman-teman demikianlah review saya dari kandangnya Kak Rony Badur Hai peternak sapi ada empat ekor sapi pekon dan juga pengrajin pager kayu limbah Kalimantan oke demikianlah review kami semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rony Badur Mas Rony Badur Mas Rony Badur Terima kasih.